Anak Raja Wali, Jilip 77 Di kala itu terlihat Oey Yee Yoksu mengerahkan 5 bagian tenaga dalamnya Jika ia mengerahkan sampai 8 bagian, di saat pertama kali ia memusatkan tenaga dalamnya, pasti bisa membahayakan jiwa Kotai Sebab pemuda itu tidak akan kuat menerima sumbangan tenaga dalam yang begitu besar Sedangkan Kotai masih saja gagal Sampai akhirnya Oey Yee Yoksu menarik pulang tangannya Ia menghela nafas Keringat tampak membasai tubuh Oey Yee Yoksu Ia memang telah bersungguh-sungguh hendak menolongi Kotai Cuma saja, luka di dalam tubuh yang diderita oleh Kotai benar-benar berat dan parah Karena itu, segera terlihat, betapapun juga, Kotai sangat berterima kasih Dia memandang kepada Oey Yee Yoksu dengan sorot metu bersyukur Oey Yee Yoksu telah bilang kepadanya dengan suara yang tawar Lukamu benar-benar terlalu berat, seharusnya, sebelum engkau cukup beristirahat 3 hari setelah ku sembuhkan beberapa waktu yang lalu Engkau tidak boleh mempergunakan tenaga dulu, dan jangan sekali mengerahkan tenaga dalammu Sekarang terbukti memang, engkau semakin hebat terluka di dalam, dan tidak mudah untuk disembuhkan Setelah berkata begitu, Oey Yee Yoksu telah menghela nafas lagi Kotai jadi berkhawatir sekali, karena ia takut kalau-kalau dirinya tidak bisa disembuhkan, maka kepandainya musnah dan ia menjadi bercacat Tengah pemuda ini memandang mengawasi Oey Yee Yoksu dengan sorot metu berkhawatir Waktu itulah Oey Yee Yoksu menoleh kepadanya, sehingga jago tua itu bisa melihat sinar metu Kotai, dan ia tersenyum tawar Kau takut mati tanyanya kemudian dengan suara yang datar dan dingin Kotai menggeleng Ti, tidak loci ampua Kulihat engkau ketakutan sekali kata Oey Yee Yoksu dengan suara tetap tawar Bo ampua khawatir kalau-kalau Bo ampua tidak bisa disembuhkan, sehingga Bo ampua selain akan bercacat, juga ilmu silat Bo ampua akan musnah Kata Kotai dengan muka yang guram dan masgul Oey Yee Yoksu tiba-tiba tertawa Keras sekali suara tertawanya itu, sehingga bergema di sekitar tempat itu, membuat tamu-tamu di rumah penginapan tersebut, termasuk para pelayannya, jadi kaget tidak terkira Mereka tidak mengetahui suara apa yang bergema itu Mereka menduga apakah suara naga yang tengah merang Lama sekali Oey Yee Yoksu tertawa, sedangkan orang-orang di rumah penginapan itu tengah panik mencari sumber suara tersebut, yang dalam pendengaran mereka sangat aneh Oey Yee Yoksu baru berhenti tertawa, katanya Baiklah ku jelaskan kepadamu Walaupun bagaimana aku akan berusaha menyembuhkan engkau Muka Kotai berseri-seri terang Terima kasih, lociampua katanya Budi besar lociampua tidak mungkin Bo ampua lupakan Aku bukan melepas budi padamu Kata Oey Yee Yoksu dengan suara yang dingin dan mukanya datar tidak memperlihatkan perasaan apapun juga Kotai tercekat hatinya Benar-benar ku kuai sekali adat Oey Yee Yoksu Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia berusaha akan menyelamatkan Kotai Tapi dia sendiri yang bilang tidak mau melepas budi kepada Kotai Maka Kotai berdiam diri saja, ia khawatir jika banyak bicara jadi salah Waktu itu Oey Yee Yoksu mengawasi Kotai beberapa saat lamanya lagi Dia bilang, menurut apa yang kulihat, engkau memiliki bakat dan tulang yang bagus Tentunya engkau menjadi murid Swatocu sebagai murid yang baik Telah mewarisi seluruh kepandayan gurumu itu Bukankah begitu? Kotai ragu-ragu Tapi ia bertanya juga, maksud lo Ciampu? Oey Yee Yoksu tidak segera menyahuti Dia menghela nafas Barulah kemudian dia bilang Ya, sesungguhnya, dalam hal ini aku sengaja menolongimu Karena aku kelak ingin melihat Berapa tinggi kepandayan yang telah diwarisi oleh Swatocu kepadamu Maka, aku telah turun tangan menyelamatkanmu Dan aku bertekad untuk menyelamatkan engkau dari kematian Nah, jika memang nanti, kalau engkau telah sembuh Dan sudah tidak terluka seperti sekarang ini Di waktu itulah aku akan meminta engkau bertempur denganku sebanyak seratus jurus Karena aku ini melihat, betapa lihainya kepandayan dari Swatocu Yang sering dibangga-banggakan orang itu Setelah berkata begitu, Oey Yee Yoksu memperdengarkan suara tertawa dingin beberapa kali Sedangkan Kotai jadi kaget tidak terkira Memang Oey Yee Yoksu benar-benar si sesat yang aneh sekali perangainya Ia menolongi Kotai tapi dengan mengandung maksud justru nanti meminta Kotai agar bertempur dengannya Tentu saja Kotai jadi mengeluh Walaupun dia memiliki kepandayan dua kali lipat dari yang sekarang Tidak mungkin dia bisa menandingi Oey Yee Yoksu Melihat Kotai berdiam diri saja, Oey Yee Yoksu tertawa-tawar Mengapa benong saja? Apakah kau jari tanyanya kemudian? Kotai tersenyum pahit Justru yang tengah Boampua pikirkan Jika misalnya memang Boampua memiliki kepandayan dua kali lipat dari sekarang Juga tidak mungkin bisa menandingi Lociampua kata Kotai jujur Mendengar perkataan Kotai, Oey Yee Yoksu tertawa bergelak-gelak Hem, engkau tampaknya memang benar-benar tidak tahu diri Dengan aku mengatakan ingin perintahkan engkau bertempur denganku Apakah engkau mengira bahwa aku ini bermaksud bertempur sungguh-sungguh dengan kau? Jika memang bertempur sungguh-sungguh, apakah dalam sepuluh jurus saja engkau bisa bertahan? Ditegur seperti itu, muka Kotai jadi berubah merah, dia likat sekali Sekarang dia baru mengerti, bahwa Oey Yee Yoksu mungkin hanya ingin menguji kepandayannya belaka Ya, ya, Boampua telah salah bicara kata Kotai kemudian Oey Yee Yoksu mengawasi si pemuda, baru kemudian dia bertanya Sekarang kau jawab yang jujur, aku ada satu pertanyaan Bersediakah engkau? Kotai mengangguk Ya, katakanlah Lociampua, nanti Boampua menjawabnya dengan jujur kata Kotai Bagus Dengarkanlah baik-baik akan pertanyaanku ini kata Oey Yee Yoksu Menurutkah siapa yang memiliki kepandayan tertinggi, aku atau memang gurumu? Ditanya seperti itu, Kotai tertegun, dia tidak menyangka akan diajukan pertanyaan seperti itu Buat sejenak ia berdiam diri saja Mengapa engkau tidak menjawab tegur Oey Yee Yoksu sambil memperlihatkan senyuman dingin? Hem, apakah pertanyaanku itu sulit buat dijawab? Waktu itu Kotai ragu-ragu sekali Jelas ia tidak bisa mengatakan bahwa Oey Yee Yoksu memiliki kepandayan di atas kepandayan gurunya Dan ia pun tidak mungkin berkata bahwa Suat Tochu memiliki kepandayan di atas kepandayan Oey Yee Yoksu Sebab jika ia menjawab seperti itu, niscaya akan membuat Oey Yee Yoksu kalap dan marah bukan main Melihat pemuda ini masih dengong, Oey Yee Yoksu telah berkata, sekarang kau mau menjawab atau tidak? Jika memang pertanyaanku itu sulit buat dijawab, aku pun tidak akan memaksa engkau menjawabnya Kotai tersenyum pahit, dia bilang Sesungguhnya Lociampua, jika memang dalam urusan ini buah ampu dari tingkatan muda, tentu saja tidak berani bicara semibarangan Mengapa tidak berani bicara semibarangan? Aku bertanya padamu dan kau harus menjawab dengan jujur Hanya itu saja Mengapa engkau sulit menjawabnya? Kotai terdesak, dia tertawa pahit, kemudian katanya Mungkin yang mengetahui lebih jelas adalah Lociampua Jika aku telah mengetahuinya, buat apa aku bertanya lagi kepadamu? Kata Oey Yee Yoksu memperlihatkan sikap tidak senang Kotai semakin terdesak Lociampua tanda seru Hem, tampaknya pertanyaan itu memang sulit buat engkau jawab Baiklah, aku tidak akan memaksa engkau menjawabnya lagi setelah berkata begitu Oey Yee Yoksu memperlihatkan sikap tidak senang, wajahnya guram Kotai jadi nekat ketika melihat keadaan Oey Yee Yoksu Maka dia segera juga menjawabnya Jika memang tidak salah Dan ini menurut pendengaran yang selama ini Boampua dengar Dan juga merupakan jawaban yang sejujurnya dari hati Boampua Seperti yang dikehendaki oleh Lociampua Karena itu, maafkan jika Boampua salah menjawab Sesungguhnya, baik Lociampua maupun guruku Di dalam rimba persilatan merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali Dan sukar untuk ditentukan siapa yang lebih tinggi Karena memang kalian sangat dihormati oleh orang-orang seluruh rimba persilatan Setelah berkata begitu, tampak Kotai mengawasi Oey Yee Yoksu Karena ia hendak mengetahuinya Sampai dimanakah Oey Yee Yoksu menanggapi perkataannya itu Apakah ia akan marah atau akan menghantam mati Oey Yee Yoksu berdiam diri saja, wajahnya tetap guram Bibirnya bergerak perlahan, dia berkata Menurut kau, aku dan si tua bangka itu, sama-sama merupakan tokoh rimba persilatan yang sangat dihormati sekali oleh orang-orang rimba persilatan Oey Yee Yoksu Mengulangi kata-kata itu sampai beberapa kali, dan juga tampaknya dia tengah memikirkan kata-kata tersebut Mendadak sekali, tangan kanan Oey Yee Yoksu terangkat, terayun memukul paha kanan dari kaki Kotai Hati Kotai tercekat Ia menyangka Oey Yee Yoksu hendak memukul hancur tulang kakinya, agar ia bercacat Karena mungkin saja Oey Yee Yoksu tidak senang dengan jawabannya tersebut Tapi, ketika tangan Oey Yee Yoksu hinggap di pahanya, itulah tepukan biasa yang tidak disertai oleh kekuatan tenaga dalam Kotai bisa bernapas lega Apalagi waktu itu Oey Yee Yoksu telah bilang Ya, engkau seorang murid yang berbudi Engkau tahu mengenal budi dari gurumu, yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik engkau, mewarisi kepandainya Walaupun dalam keadaan seperti sekarang, engkau tidak bertindak rendah, dengan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hatiku dan lalu meruntuhkan nama baik gurumu Aku memuji engkau sebagai murid yang baik, dan aku senang untuk mengobati kau Setelah berkata begitu, Oey Yee Yoksu dapat tersenyum Memang sungguh aneh sekali sikap dan kelakuan Oey Yee Yoksu, karena ia bisa kesal dan senang dengan mendadak Juga urusan yang benar bisa disalahkan, urusan yang salah pun bisa dibenarkan Tapi, yang terpenting, Oey Yee Yoksu adalah Oey Yee Yoksu, yang paling benci kepada murid-murid yang murtad terhadap pintu perguruannya Karena ia pasti akan menghukum murid murtad itu dengan hukuman yang seberat-beratnya Karena Oey Yee Yoksu sendiri memang pernah mengalami, betapa pahitnya jika memang seorang guru dihianati oleh murid-muridnya, dan murid-murid Oey Yee Yoksu ada yang menghianatinya, sehingga saking marahnya Oey Yee Yoksu sampai menghukum semua muridnya Dengan begitu, dia telah dapat melampiaskan kemarahannya Sekarang ia melihat betapa kotai, di saat membutuhkan pertolongannya, bukan sekedar untuk menyenangkan hatinya belaka Ia mengambil jalan tengah dan tetap menyanjung akan keterkenalan nama besar burunya, yang malah telah disejajarkan dengan Oey Yee Yoksu Yang disebut sebagai dua orang tokoh sakti yang disegani dan dihormati oleh orang-orang rimba persilatan Sesungguhnya, jika memang Oey Yee Yoksu memiliki perkiraan seperti itu, seperti jago-jago silat umumnya, pasti tidak puas dirinya disejajarkan dengan orang yang justru hendak diruntuhkan dalam tangannya, yang merupakan saingannya Tapi memang dasarnya Oey Yee Yoksu memiliki hati dan perangai yang aneh, karena itu, justru yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan Malah oleh kata-kata kotai ia jadi kagum terhadap kotai, karena ia anggap kotai sebagai seorang murid yang setia dan juga berbudi, tidak mau meruntuhkan dan mencari keuntungan dengan menjelekan nama gurunya Hal inilah yang menyenangkan hati Oey Yee Yoksu Dia memang paling benci murid-murid yang murtad, dan sekarang ia bisa melihat seorang murid yang bisa menghargai gurunya, dengan sendirinya telah membuat dia benar-benar menghormati dan juga senang untuk menolongi kotai Lega hati kotai Semula dia menduga jawabannya itu salah dan akan membuat Oey Yee Yoksu murka Tapi siapa tahu, justru Oey Yee Yoksu tampaknya gembira, dan telah berjanji akan menolongnya Bahkan juga, telah memujinya sebagai seorang murid yang baik Karena gerang dan terharu, kotai sampai menitikan air mata Melihat pemuda itu menangis, mendadak muka Oey Yee Yoksu berubah dingin lagi Ihaha, mengapa kau menangis katanya dengan suara yang tawar Kotai sesenggukan Bu Ampua teringat dan rindu kepada suhu menyauti kotai Hem, air mata buaya mendadak Oey Yee Yoksu mendengu seperti itu, sikapnya dingin sekali, seakan juga ia muak melihat kotai Sedangkan kotai terkejut bukan main Dia merasakan kepalanya seperti itu dikempelang oleh palu Dia sampai berhenti menangis seketika itu juga Lo Chi Ampua katanya dengan suara tergagap Oey Yee Yoksu tertawa dingin, dia bilang Hem, engkau ternyata seorang murid yang berhati palsu Seseorang, yang dapat menangis hanya disebabkan rindu terhadap gurunya, adalah seorang manusia berhati palsu Dingin dan tawar sekali suara Oey Yee Yoksu, mukanya yang tidak memperlihatkan perasaan apa-apa Waktu itu kotai telah memandang Oey Yee Yoksu dengan sorot metu, tidak mengerti, karena memang ia benar-benar tidak mengerti, akan perangai Oey Yee Yoksu yang demikian aneh sekali Oey Yee Yoksu juga menatap tajam sekali kepada kotai Kemudian dia telah berkata dengan suara yang tawar Baiklah, kau seorang murid yang berhati palsu Seorang murid yang pandai menangis Hanya untuk merayu belaka Untuk mendusai gurumu Hem, aku jadi muat Lo Chi Ampua Kau tidak perlu memberikan bermacam-macam alasan Ribuan bahkan laksaan alasan yang bisa dipergunakan untuk menutupi kesalahan Tapi justru kita bisa melihat kesalahan seseorang dari tingkah laku yang sebenarnya, yang tentu saja tidak dibuat-buat Tapi Lo Chi Ampue, Bo Ampue sungguh-sungguh rindu pada suhuku kata kotai penasaran Masa bodoh Itu urusanmu sendiri, bukan urusanku dan tidak ada sangkut pautnya Dengan ku menyahuti O.E.Y.Yoksu dengan suara yang ketus sekali Mendengar jawaban O.E.Y.Yoksu seperti itu Muka kotai jadi berubah merah Dia segera menunduk dan berdiam diri Memang benar apa yang dikatakan O.E.Yoksu Bahwa O.E.Yoksu tidak ada hubungan apa-apa antara suat tocu dengan dia Dan juga memang urusan itu tidak perlu dibicarakannya dengan O.E.Yoksu Namun memang pada dasarnya O.E.Y.Yoksu aneh sekali sifatnya dan tabiatnya Di waktu itu dia telah berkata dengan suara yang tawar H.M.M. Baiklah, aku jelaskan kepadamu Bahwa aku tidak bisa untuk mengobati kau Aku tarik janjiku tadi Dan aku segan Aku muak Untuk mengobati seseorang yang berhati palsu Hati kotai jadi mencelos Loh Ciam Pua? H.M.M.Memang sudah ku duga Bahwa engkau seorang murid yang tidak setia kepada gurumu Engkau telah memperoleh kecelakaan seperti ini Dan dengan tidak tahu malu engkau hendak mengemis-nemis kepadaku Agar engkau diobati Bukan Muka kotai memerah Namun akhirnya ia bilang Tapi dalam hal ini Bo Am Pua Bo Am Pua tidak memaksa Loh Ciam Pua Dan, dan jika memang Loh Ciam Pua keberatan buat mengobati lukaku ini Terserah kepada Loh Ciam Pua sendiri Bo Am Pua tidak akan memaksanya Terima kasih terhadap kebaikan Loh Ciam Pua yang beberapa saat yang lalu telah menolongi Bo Am Pua Kotai berkata begitu Karena memang dia telah nekat Dia pun merasakan harga dirinya diinjak-injak oleh O.E.Y. Yok Su Jika ia mengalah, tentu akan memalukan gurunya Dan meruntuhkan nama besar gurunya Karenanya ia mengeluarkan kata-kata yang nekat seperti itu Plak tiba-tiba O.E.Y. Yok Su telah menghantam tepian pembaringan dengan tangan kanannya Sampai tepian pembaringan itu sempal dan juga telah membuat pembaringan itu tergetar keras Dapat dirasakan oleh Kotai Kotai tercekat dan hatinya mencelos Karena ia menduga O.E.Y. Yok Su gusar oleh kata-katanya dan akan menghantamnya Jika saja O.E.Y. Yok Su menggerakkan tangannya Tentu sulit sekali baginya buat hidup lebih jauh Tapi kini Kotai jauh lebih tenang Ia sudah nekat Maka dia mengawasi O.E.Y. Yok Su dengan sikap yang menantang Mengawasi dengan tidak mengucapkan kata-kata apapun juga Sedangkan O.E.Y. Yok Su dengan muka yang memerah karena mendongkol telah berkata Hmm, bagus Di hadapanku engkau ingin besar adat dan membawa adatmu Hmm, bagus Jadi engkau sekarang ini mengambul terhadapku Baik aku akan melihat Sampai di mana kau bisa membawa adatmu Mendengar kata-kata O.E.Y. Yok Su yang terakhir itu Benar-benar membuat Kotai jadi cemas Karena O.E.Y. Yok Su seorang yang berperangai sangat aneh Dan tentunya ia pun akan bertindak yang aneh-aneh juga Lo Ciam Pua jangan salah paham Kata Kotai Bo Am Pua berterima sih Jika memang Lo Ciam Pua bersedia mengobati Bo Am Pua O.E.Y. Yok Su tertawa dingin Kemudian dengan matu yang memancarkan sinar yang sangat dingin Ia bilang Hmm, engkau hendak bicara mutar-mutar dan akhirnya bertujuan satu Yaitu ingin memperlihatkan keangkuhan dirimu Mau diobati boleh Tidak diobati engkau pun tidak memaksa Bukankah begitu? Mendengar perkataan O.E.Y. Yok Su seperti itu Diam-diam Kotai berkata di dalam hatinya Hmm, dasar memang engkau yang memiliki adatku koai Maka engkau memiliki dugaan seperti itu terhadapku Sebetulnya, jika engkau bersungguh-sungguh hendak mengobatiku Tentunya engkau akan segera turun tangan buat mengobatiku Lalu mengapa engkau seakan juga hendak mencari-cari urusan dan persoalan denganku? Hmm, melihat demikian, tampaknya memang engkau setengah hati buat menolongi aku Sudahlah, sudahlah Jika toh engkau tidak mau menolongi, paling tidak aku hanya mati Setelah berpikir seperti itu, Kotai menghela nafas Ia berusaha tersenyum, kemudian bilangnya Lociampua, sebenarnya Boampua sangat mengharapkan pertolongan Lociampua Akan tetapi, jika memang Lociampua tidak bersedia mengobati, bukankah Boampua tidak bisa memaksanya? Jika Boampua menangis darah, tapi Lociampua memang tidak mau mengobati Boampua, bukankah tetap saja Boampua tidak akan diobati oleh Lociampua? Bukankah begitu? Mendengar perkataan Kotai, bola mati Oe Ye Yoksu mencilak memutar beberapa kali Ia memang memiliki adat yang aneh sekali, perangai yang luar biasa Karena itu, setiap melakukan sesuatu, tentu ia selalu aneh dan ada-ada saja Yang salah bisa dibetulkan, yang benar bisa disalahkan Maka sekarang mendengar perkataan Kotai seperti itu, Oe Ye Yoksu mendengus lagi beberapa kali Ia bilang, jika memang tidak memandang kepada gurumu, hem, hem, aku tentu sudah membunuhmu Justru tadi Lociampua mengatakan, bahwa karena Boampua murid guruku, karena dari itu ada, ada, Kotai tidak meneruskan perkataannya Ada, ada apa bentak Oe Ye Yoksu, suaranya meninggi, sikapnya jadi bengis Apakah Yociampua tidak marah jika Boampua mengatakannya, tanya Kotai Muka Oe Ye Yoksu berubah, tahu-tahu tubuhnya telah melesat menghampiri Kotai Tangannya bergerak Plak nyaring sekali pipi Kotai kena ditamparnya, sehingga ia merasakan rahangnya seperti copot dan ngilu sekali Seakan juga giginya akan rontok Kau anggap aku ini seorang jago rimba persilatan yang seperti bajingan Yang harus ditanya dulu marah atau tidak Jika memang engkau mengemukakan pendapatmu Kata Oe Ye Yoksu dengan suara yang bengis Aku bisa membuktikan kepadamu Walaupun engkau tidak melakukan kesalahan Tapi jika memang hatiku tidak senang Maka bisa saja aku menghajarmu Setelah berkata begitu, berulang kali Oe Ye Yoksu mendengus Kotai tadi sempat merasakan pandangan matanya kabur seperti berkunang-kunang Dan ia pun merasa sakit yang sangat Walaupun Oe Ye Yoksu menamparnya memang bukan disertai tenaga Sienkangnya Namun tempelengan itu membuat Kotai jadi pusing juga Setelah lewat beberapa saat Akhirnya Kotai baru bisa menyahuti Baiklah Lociampua, Boampua bersedia dihukum apa saja Oleh Lociampua, menganggap Boampua bersalah Boampua terima Jika dihukum, Boampua juga terima Plak kembali Kotai ditempeleng oleh Oe Ye Yoksu Kau bicara senakmu Apakah kau anggap aku orang Sinting Sehingga orang yang bersalah dibenarkan dan yang benar dipersalahkan Waktu berkata begitu, bola mati Oe Ye Yoksu memancarkan sinar yang sangat tajam Kotai sampai menggidik melihatnya Sinar mati itu bukan memancarkan hawa pembunuhan Tapi angker dan berwibawa, agung sekali Di samping itu, memperlihatkan bahwa Oe Ye Yoksu benar-benar seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi Dan ia menempatkan dirinya pada kedudukannya itu Sehingga demikian angkernya Kotai menghela nafas Menghadapi orangku Koai seperti Oe Ye Yoksu Kotai jadi bingung sendirinya Karena walaupun bagaimana Tetap saja ia harus dapat menerima dan menahan tempelengan Oe Ye Yoksu Ia sudah kewalahan juga Karena tidak tahu yang harus dikatakannya Berkata begini salah Berkata begitu salah Maka, akhirnya Kotai berdiam diri saja Bungkam menutup mulut Dalam keadaan seperti itu terlihat Kotai benar-benar merupakan seorang anak yang tidak berdaya menghadapi ayahnya yang galak Sikapnya berdiam diri dengan kepala tertunduk Membuat Oe Ye Yoksu akhirnya jadi lunak lagi hatinya Ia menghela nafas Matanya yang semula bersinar sangat tajam Telah menjadi biasa lagi Angker, tapi sinarnya lembut Malah, dengan suara menyesal Oe Ye Yoksu bilang Hem, engkau yang cari penyakit Kotai mengangkat kepalanya Tapi ia tidak berani mengucapkan sepatah perkataan pun juga Karena pemuda ini khawatir kalau-kalau ia salah berbicara dan membangkitkan kemarahan Oe Ye Yoksu Sehingga ia ditempeleng lagi berulang kali Karena itu, Kotai cuma bungkam Mengawasi saja Oe Ye Yoksu akhirnya bertanya dengan sikap yang jauh lebih lunak Apakah engkau mau diobati? Kotai tertawa, ia mengangguk Sudah tentu Boampua sangat bersyukur sekali Jika saja Lociampua mau bermurah hati mengobati Boampua menyahuti Kotai Hem, tiba-tiba Oe Ye Yoksu mendengus lagi Mau bermurah hati Apakah kau kira seumur hidupku aku ini sebangsa manusia yang tidak pernah bermurah hati Sehingga engkau masih ragu apakah aku mau bermurah hati atau tidak buat mengobati lukamu itu Tercekat hati Kotai Selaka diam diam pemuda ini mengeluh Kembali Oe Ye Yoksu salah paham Ia cepat-cepat bilang Bukan begitu maksud Boampua Jika bukan begitu maksudmu, apakah maksudmu bahwa aku seorang yang berhati kejam Dan selalu pula ingin mencari keuntungan dengan mengobati orang yang memerlukan pertolonganku Atau memang engkau menyangka aku ini tongsia sebagai manusia kejam yang tidak pernah menolongi orang Bukan, bukan begitu maksud Boampua berseru Kotai agak gugup Hem, bukan begitu, bukan begitu Apakah dengan berkata begitu engkau kira aku bisa mempercayai mulutmu lagi? Telah beberapa kali kau menyinggung perasaanku Hem, sebenarnya engkau harus bersyukur bahwa engkau belum kubunuh karena kesalahanmu itu Masih kubiarkan hidup Tercekat hati Kotai Memang ia telah beberapa kali bertemu dengan Oe Ye Yoksu Waktu itu ia masih terlalu kecil, juga Oe Ye Yoksu tidak memperhatikannya Di samping itu, memang Oe Ye Yoksu seorang yang sangat kukauai Karenanya Kotai tidak bisa menangkap dan mengenal watak dan jiwanya Jika seseorang dipuji, digong, tentu akan senang Tapi lain dengan Oe Ye Yoksu, yang akan jadi marah dan tersinggung Sehingga Kotai benar-benar jadi tidak mengetahui, berkata apa seharusnya yang bisa menyenangkan hati Oe Ye Yoksu Karena bungkam salah, bicara juga salah Bungkam bisa dianggap kurang ajar, bicara bisa salah bicara Karena itu, akhirnya Kotai sendiri tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya Waktu itu Oe Ye Yoksu telah berkata dengan suara yang bengis, kau terlalu ruwel Terdengar begitu dingin dan datar suara jago tua tersebut Malah ia bukan hanya sekedar berkata saja, sebab ia mengibaskan tangannya yang kanan Maka berkesiuran angin yang kuat sekali menerjang kepada Kotai Hati Kotai mencelos, karena ia mengetahui betapa hebatnya tenaga sinkangnya dari Oe Ye Yoksu Jika memang Oe Ye Yoksu bermaksud membunuh atau mencelakainya, dengan mudah dapat dilakukannya Sekarang ia pun dalam keadaan tidak berdaya, maka jika angin kibasan tangannya itu telah tiba Niscaya ia akan segera terbinasa Angin kibasan tangan Oe Ye Yoksu telah menyambar tiba pada dirinya Kotai semakin terkejut, ia merasakan tubuhnya terapung di tengah udara Dan kemudian melambung tinggi sekali, lalu telah ambruk di tanah serta bergulingan beberapa kali Di saat itulah tampak Oe Ye Yoksu dengan sikap yang acuh tak acuh telah menggerakkan tangan kanannya lagi Mengibas sehingga tubuh Kotai yang tengah terguling-guling di tanah Terlontar lagi dengan keras, terapung di tengah udara, dan kemudian bergulingan pula di tanah Kotai menderita kesakitan yang tidak kepalang, ia tengah terluka di dalam Dan sekarang ia diterjang oleh kekuatan Sinkeng yang dasyat seperti itu Juga membuat ia bergulingan tidak hentinya, ia menderita sekali Namun, ia tidak menjerit Ia telah berdiam diri dengan menggigit bibirnya Walaupun waktu itu dirasakan dunia seperti berputar, metu berkunang-kunang Namun pemuda ini, yang hatinya jadi mendongkol bukan main, telah memandang benci kepada Oe Ye Yoksu Oho, betapa jahatnya matamu Kata Oe Ye Yoksu tawar Tangannya sekali lagi bergerak, mengibas perlahan, namun hebat kesudahannya Karena dari tangannya meluncur kekuatan yang dasyat sekali menyampok tubuh Kotai lagi Sampai tubuh Kotai terlempar ke tengah udara, lalu terbanting di tanah dengan keras Pemuda itu merasakan betapa tulang-tulang di sekujur tubuhnya bagaikan terlepas Sakitnya bukan main Bumi berputar semakin keras setelah mengeluarkan keluhan perlahan Ia kemudian terkulai dan tidak sadarkan diri lagi, tidak mengetahui apa yang terjadi Melihat Kotai pingsan tidak sadarkan diri, Oe Ye Yoksu berdiri dalam beberapa saat Mengawasi, tapi sinar matanya tidak memancarkan perasaan apapun juga Ia melangkah maju beberapa langkah mendekati Kotai Mempergunakan ujung kakinya menelentangkan tubuh Kotai Sampai pemuda itu telentang Diawasinya beberapa saat akhirnya Oe Ye Yoksu Menggumam perlahan, hem, masih memerlukan hari beberapa lagi Baru saja Oe Ye Yoksu menggumam seperti itu Mendadak dari balik semak belukar terdengar suara berkeresek Perlahan sekali, bola mati Oe Ye Yoksu berputar Kemudian ia mendengus perlahan Hem dan memutar tubuhnya menghampiri ke arah semak belukar itu Tahu-tahu tubuhnya cepat sekali berkelebat lenyap dan masuk ke dalam semak belukar Terdengar suara jeritan tertahan Disusul dengan tubuh yang terpental dari semak belukar itu Ambruk di tanah tanpa berkutik lagi Oe Ye Yoksu melangkah keluar Ia memperlihatkan sikap yang dingin Mukanya sampai menyerupai muka mayat yang tidak memperlihatkan perasaan apapun juga Sosok tubuh yang terlempar dari balik semak belukar itu tidak lain dari seorang gadis berusia 18 tahun Wajahnya cantik dan ia mengenakan baju warna hijau daun Ia dalam keadaan tidak bisa bergerak dan tidak pingsan Bola matanya saja yang mengawasi Oe Ye Yoksu dengan pancaran sinar yang tajam Oe Ye Yoksu telah menghampiri dekat pada gadis itu Katanya dengan suara yang dingin Hem, budak kecil, kau rupanya mencari penyakit Dingin sekali suara Oe Ye Yoksu Sehingga jika ada yang mendengar suaranya seperti itu Walaupun seorang jago rimba persilatan Pun akan menggigil Gadis itu dalam keadaan tertotok Ia tidak bisa bergerak Juga tidak bisa berkata-kata Waktu itu Oe Ye Yoksu menyentil jari tangannya Gadis tersebut terbuka totokannya Dari mulutnya terdengar suara jeritan tertahan